Halo teman-teman, welcome back to my channel Pada video kali ini ya, saya ada motor beat Nanti disini saya akan memberitahu atau berbagi ilmu ya Untuk cara perawatan CPT untuk motor beat Untuk cara overhaul CPT motor beat itu seperti apa Nanti teman-teman bisa lakuin juga di rumah Jadi untuk perawatannya seperti apa Ya nanti saya akan kasih tahu untuk tahap-tahapannya Untuk pembungkarannya Jadi biar nanti teman-teman bisa lakuin untuk perawatannya di rumah sendiri Bisa dipungkar, bisa dibersihin, seperti itu Oke, tapi sebelum kita lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini makin berkembang Dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif Buat teman-teman semua Oke, kita simak intro yang mau lewat berikut ini Oke, jadi gini ya teman-teman ya Nanti saya akan ajarin untuk cara bongkar pasang CPT motor beat Nah nanti untuk overhaulnya seperti apa Saya akan ajarin dan untuk perawatannya Jadi paling penting ya teman-teman untuk perawatan motor metik Itu terutama di area CVT itu sangat penting sekali Karena kalau dia kotor Nanti berpengaruh ke tenaganya kurang Ngeredek juga Yang kedua Usia dari roller dan panbelnya sendiri Kalau teman-teman tidak pernah bersihin Atau tidak pernah rawat Nah itu pasti akan berpengaruh di Tenaganya pasti berat Tarikannya tidak enak Ngeredek Dan usia si bibelnya sendiri Dan si rollernya sendiri itu Dan komponen CVT yang lainnya itu Pasti tidak awet lama teman-teman Oke, sekarang kita akan Bongkar terlebih dahulu teman-teman ya Oke, yang paling enak Kita bongkar Filternya terlebih dahulu teman-teman Jadi nanti biar baut yang ada di dalam sini Terlihat Oke, setelah itu baru kita Buka di Block CVT-nya ya teman-teman ya Oke, jadi kalau teman-teman pengen Untuk merawat motornya sendiri Misalnya di rumah Teman-teman pengen Bisa service sendiri Bisa bongkar sendiri Teman-teman Beli alat seperti ini ya Cotless drill Seperti ini yang untuk buka-buka baut Jadi ini kuat teman-teman Nanti kalau untuk buka CVT Teman-teman enggak perlu pakai tracker Ya, enggak perlu pakai penahan Pakai ini saja bisa Seperti itu Jadi mempermudah kita juga Oke, kita buka dulu Cuma ada satu baut yang agak susah ya teman-teman ya Di dalam Kita harus sediakan T juga T8 Jadi kalau pakai ini cepat ya Pakai alat ini cepat teman-teman Tumpungannya Jadi kalau untuk bukanya ini ya teman-teman ya Tinggal selahnya ditarik aja Nah, seperti ini Oke, udah keluar sendiri Nah, ini untuk buka yang belakang Kan biasanya kalau nyopotin CVT seperti ini Teman-teman harus pakai tracker Cuman karena ada Cotless seperti ini Jadi lebih mudah ya teman-teman ya Untuk buka baut yang belakang Ini kita pakai kunci shock Kunci shock 19 ya teman-teman ya Ini pakai kunci shock 19 Ya, ini pakai 19 Kita pungkar Nah, gampang ya Oke Nah, untuk yang depan ini pakai 22 Nah, gampang sekali ya teman-teman ya Jadi tidak perlu teman-teman harus beli tracker Cukup pakai Cotless saja teman-teman Sudah gampang untuk bokanya Nah, ini Oke, ini biasanya kotor Debu Dan harus diperhati ini teman-teman Di piece lightnya ini Piece lightnya ini sendiri Kalau sama si dudukan rumahnya ini Dia longgar Itu ya wajib diganti Teman-teman ini kondisinya sih Tidak longgar ya teman-teman ya Masih oke ya Tidak ada masalah Tapi teman-teman wajib periksa juga Kalau misalnya dia oblak atau longgar Piece lightnya ini wajib teman-teman ganti Kenapa? Kalau misalnya tidak diganti Biasanya dia nimbulin suara kasar Oke Oke, nanti kita bersihin Sama yang di kampas Ini kan hitam ya Teman-teman ya Nanti teman-teman wajib di amplas Ya Pakai amplas halus saja Nanti dibersihin Supaya si hitamnya ini hilang Ya Supaya apa? Nanti kan ini Biasanya licin nih teman-teman nih Nah, ini licin Kalau dia licin Otomatis Nyengkram di mangkoknya ini Ya juga Tidak bisa nyengkram Erat ke mangkoknya Yang biasanya kadang Nimbulin slip ini ya Seperti ini Gitu Makanya kita harus Wajib Ini juga di amplas Dibersihin dulu Oke, kita akan bersihkan Oke, yang pertama Si kampasnya ya teman-teman ya Kita amplas seperti ini Ini kan tadi hitam Hitam licin ya Jadinya ya Kalau kita sudah amplas Nah, seperti ini Jadi ini wajib yang dibersihin teman-teman Yang harus diperhatiin Kalau teman-teman bongkar GPT Jadi ini wajib dibersihin Terus tadi yang si Apa namanya Si Biselitnya ini Ini juga Dan yang terakhir adalah Teman-teman harus lihat ini Si vanbelnya ini V-belnya ini Dia retak-retak enggak ya teman-teman ya Kalau dia retak-retak Ini berarti sudah waktunya Biasanya sih kalau Untuk standar Punya Honda Itu Biasanya 24 ribu Untuk penggantian V-bel Kit ya Berikut sama Rollernya Oke, ini Nggak ada masalah Cuma kita Wajib bersihin Sekarang kita akan Semprot dulu Kita akan bersihin dulu ya Teman-teman ya Oke teman-teman Jadi Kalau teman-teman Pengen bersihin V-bel V-belnya ini Bersihinya pakai Sabun ya Pakai air ini aja Nggak apa-apa Agar lebih maksimal Teman-teman Untuk Pembersihannya Kadang kalau kita semprot Debunya sih Hilang Cuman Yang kita khawatirkan kan Kalau di sisi pinggirnya Sini nih Ini ada Bekas Kris Atau Pelumas Yang dia nempel Disini kan pasti Kalau kita semprot Nggak hilang ya Jadi kita cuci Pakai sabun Terserah teman-teman Sabun apa aja Boleh Yang penting Cuci pakai sabun Jangan pakai Bensin Minyak tanah Ataupun Yang lain ya Teman-teman ya Cuci aja pakai sabun Seperti ini Nanti akan lebih Ini ya Otomatis Kotorannya Dia bersih Terus untuk Yang kram Di Ulinya juga Lebih bagus Seperti itu Oke ini tadi Sudah kita Bersihkan ya Teman-teman ya Jadi yang harus Diperhatikan lagi Adalah Untuk Disini Disini kan ada Bering bambu Ini bering bambunya Biasanya kering Nah untuk Perawatannya ya Teman-teman Kalau misalnya Bongkar Dikasih gris ya Teman-teman ya Ini dikasih gris Atau gemuk Kan biasanya Disini kering Nah ini teman-teman Tinggal kasih gris aja Supaya awet Teman-teman Jadi kalau Cuma dibongkar aja Terus ini Nggak dikasih gris Atau gemuk Ini biasanya Nggak awet lama Si beringnya ini Cepat rusak Tapi kalau Teman-teman udah Bungkar udah Bersihin terus Ini juga dikasih gris Itu pasti aman Pasti awet Jadi nggak Gampang rusak ya Oke sekarang Kita akan Pasang ya Teman-teman ya Kita akan Pasang Nah untuk Masang roller Ini kalau Saya saranin ya Teman-teman ya Ini kan disini Roller itu Ada yang Tertutup ini Terus ada yang Kebuka ini Ada besinya Kelihatan Sama yang ini Tertutup Kalau yang punya Honda ya teman-teman ya Ini kalau bisa Yang tertutup Ini Ini di posisi Ini di posisi Kesini teman-teman Nah arahnya Kesana Jadi satu arah Kesini Ini Kesini Jadi kenapa Saya taruh Disini Karena Kalau Muterkan Kesana Teman-teman Jadi Ini mentok Kesana Supaya gesekannya Ke antara Roller Sama si rumahnya Ini Dia ketemunya Bukan Sama yang Tidak rata ini ya Tapi ketemu yang Rata Seperti ini Yang permukaannya Rata Seperti ini Ya Jadi nanti Biar si Rumah Ininya juga awet Seperti itu Yang penting Searah semua ya Dibikin sama Ini Ini juga Ini Jadi dibikin Searah saja Teman-teman Dibikin sama Semua Oke Baru kita akan Pasang Oke kita pasang Asnya Bosnya Kita pasang Pandel tadi Yang sudah kita cuci Tidak harus Nunggu kering Tidak apa-apa Teman-teman Langsung pasang saja Terus jangan lupa Kalau yang model Bit Ini Ada ringnya Jadi kalau teman-teman Bongkar Itu harus diperhatiin ya Apapun yang ada Di situ ya Dikembalikan lagi Seperti di posisinya Oke Pasang Ini bawa dua-duanya Terus pakai Codeless lagi Teman-teman Jadi teman-teman Tidak perlu Pakai tracker Untuk bukanya Untuk bukanya Oke gini aja Sudah kenceng teman-teman Baru yang belakang Ini kalau yang belakang Teman-teman masukin dulu Bibelnya Ditarik dulu Masukin dulu Bibelnya Supaya dia masuk ke dalam sini Masuk ke asnya Oke Setelah itu baru Pasang Ring Jangan lupa Terus baru di Kencengin pakai baut Pakai murnya Yang mur 19 Terus ini pakai Penci lagi Oke Sudah Cukup Nah seperti itu Terus Itu ya teman-teman ya Jadi Teman-teman Kalau mau Rawat CVT Atau untuk Merawat motor Jadi teman-teman Tidak perlu Beli tracker Cukup teman-teman Pakai Codeless Seperti ini Teman-teman bisa buka Bersihin CVT Sendiri Tanpa harus Susah-susah Untuk megangin Trackernya Jadi pakai kunci Pakai Codeless tadi Teman-teman bisa buka Semuanya Ya Terus yang kedua Yang berikutnya adalah Ini untuk selahan ya Teman-teman ya Nah ini Kalau dia macet Teman-teman wajib Lumasin disini nih Ya Di area ini nih Harus Teman-teman lumasin Supaya Ini pergerakannya Lancar Cuman kebetulan ini Kita Lancar Jadi Tidak perlu Oke Kita akan pasang Ini Ini masang juga Sama pakai Codeless Jadi mempermudah Kita ya Teman-teman ya Jadi Tadi yang dikenceng Yang bau tengah dulu Baru nanti Pinggir-pinggirnya Teman-teman ya Kalau untuk motor Bici Bout CVT-nya Sama semua ya Teman-teman ya Bout blocknya ini Sama semua Panjangnya Jadi Tidak ada yang Perlu diperhatikan Kecuali Kalau ada motor Vario Atau PCX Atau motor yang lain Itu Ada yang Dia lebih panjang Ada yang Dia lebih pendek Seperti itu Itu teman-teman Harus perhatiin Kalau setiap kali Bungkar ya Oke Kita tinggal pasang Oke tinggal satu Yang di dalam tadi Kita pakai kunci T8 Karena susah Kejangkau Kurang panjang Nah oke Seperti itu ya Teman-teman ya Untuk Cara Overhaul Atau Bungkar pasang CVT Untuk motor Beat Dan untuk Perawatannya Untuk cara Pembungkarannya Juga mudah Teman-teman Tidak perlu pakai Tracker lagi Teman-teman Tinggal modal Beli Cotless Itu kegunaannya Banyak ya Teman-teman Jadi teman-teman Bisa untuk Bungkar itu Tanpa harus Pakai tracker Teman-teman bisa Tinggal beli Matasoknya aja Jadi bisa Dipungkar sendiri Di rumah Oke Jadi step-stepnya Seperti itu Nanti apa yang harus Dicek Kayak tadi Panbell nyuci Pakai air Pakai sabun Terus 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 Kasih pelumasan Di Bering bambunya Yang ada di puli belakang Terus untuk Pengecekan Yang di Panbell Bibelnya itu Dia retak-retak atau enggak Kalau dia retaknya Sudah dalam Ya wajib diganti juga Karena Kalau misalnya Teman-teman gak ganti Takutnya nanti putus di jalan Ya Biasanya sih Usianya sih Di 24.000 Kilometer Biasanya dia sudah retak-retak Seperti itu Ya itu kegunaannya Kalau teman-teman Mau rawat CVT-nya Karena kalau Enggak dirawat Ya pasti Seperti di awal tadi Saya bilang Bibelnya gak awet Roller gak awet Seperti itu Oke mungkin Itu aja ya teman-teman ya Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Like subscribe Dan bagikan ke teman-teman Yang lain Supaya apa yang kita tahu Dan kita mengerti Juga bermanfaat Untuk orang lain juga Dan Kalaupun ada pertanyaan Ataupun kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke Sampai jumpa lagi Di video-video saya berikutnya Sampai jumpa lagi Jangan lupa like Sampai jumpa lagi Terima kasih.